Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Ngawi mengakui jika sepeda motor dinas telah digunakan oleh anak dari salah satu ASN penyuluh KB untuk transaksi narkoba dan diamankan Polres Magetan. Meski begitu ASN yang bersangkutan merupakan pegawai dari BKKBN Pusat yang ditugaskan sebagai penyuluh di Kabupaten Ngawi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Ngawi mengaku telah mengambil sikap terkait dengan diamankannya kendaraan dinas berupa sepeda motor oleh Polres Magetan karena digunakan untuk transaksi narkoba. Kepala DP3AKB Ngawi, Nugrahan Ningro membenarkan jika kendaraan itu merupakan kendaraan operasional untuk penyuluh KB. Menurutnya oleh dinas, kendaraan tersebut sebagai kendaraan operasional dan telah disampaikan kepada pihak kedua yakni ASN dari BKKBN sebagai penyuluh KB dengan melalui berita acara. Sehingga pasca mendapat informasi tersebut, pihaknya juga melakukan konfirmasi kepada ASN pemegang kendaraan dan ternyata membenarkannya. Jika kendaraan itu dibawa anaknya dan kini diamankan oleh Sat Narkoba Polres Magetan karena digunakan untuk transaksi narkoba. Nugrahan Ningro menambahkan, untuk proses selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan BKKBN Pusat mengingat status kepegawaian ASN tersebut berada di BKKBN Pusat termasuk nanti sanksi yang diberikan. Selain itu juga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia atau BKBSDM Ngawi untuk pelanggaran yang dilakukan. Tetapi sebenarnya antisipasi-antisipasi penyimpangan penggunaan dari kendaraan dinas ini sudah kami berikan briefing pada saat pelepasan kendaraan tersebut. Jadi setiap penerima kendaraan yang istilahnya pinjam pake kendaraan sudah menandatangani berita acara pinjam pake secara bermaterai. Di mana yang bersangkutan dalam kasus ini, kami di sini sudah mengantisipasi ada 11 item untuk penggunaan sesuai petunjuk teknis. Di mana pada kasus ini ada beberapa pelanggaran, yaitu dari sebelah situ ada 5 pelanggaran yang dilakukan. Begitu ada berita ini, dan kami mengklarifikasi di Polres, kita cari informasi di Polres Magetan, ternyata memang benar. Dan kami langsung memanggil seluruh pemegang kendaraan di kantor dan diberikan briefing dan diingatkan kembali adanya berita acara pinjam pake kendaraan dinas. Seperti diketahui, kendaraan dinas berupa sepeda motor nomor polisi AE-2019LP diamankan oleh Polres Magetan. Kedaraan dinas DP3 AKB Ngawi tersebut digunakan untuk transaksi narkoba oleh anak salah satu penyelur AKB. Ito Wahyu, JTV Ngawi.